Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mencabiahum bi ihsan ila yomil qiyamah Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah tentu kita selantiasa bersyukur kepada Allah Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak Salah satunya kita dipertemukan kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa Dengan berbagai macam aktivitas dan untur yang menghalangi Dan kita bersyukur pada kesempatan sore kali ini setelah sekian lama kita tidak bertemu Akhirnya kita dipersuahkan di majelis ilmu, taman ilmu dan taman syurga Supaya kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya syurga itu identik dengan ilmu Dan berbahagialah ketika kita disibukkan pada majelis ilmu Dan semoga Allah menolong kita ketika melewati sirot Jembatan yang membentang antara syurga dengan neraka Dan orang yang diberikan pertolongan mereka yang sibuk dengan ilmu yang mereka peroleh Semoga Allah memberikan kebaikan Kita pada kesempatan hari ini karena kajian kita Jumat, sore, pekan yang pertama Masih berkutat pada kajian tematik Maka kita masih akan membahas tentang masalah-masalah tema Yang akan kita sampaikan Sebelum nanti insya Allah kalau waktunya sudah mulai rapi Kita akan mulai dengan kajian kitab Judul dan tema yang akan kita pilih hari ini adalah tentang ngaji merdeka Itulah tema kajian kita pada kesempatan sore kali ini Mungkin banyak yang bertanya apa maksudnya ngaji merdeka Mungkin banyak yang bertanya pola sejak kapan ngaji dijajah Sampai akhirnya merdeka Kalau kemudian ngaji itu pernah dijajah Siapa yang berani menjajah ngaji Maka itu pertanyaan yang nanti kita akan bahas satu persatu Supaya menjadi faedah Terutama bagi anak yang menyampaikan Dan terutama bagi bapak dan ibu Dan semua kalangan yang mendengar kajian kita Kesempatan sore kali ini Maka sesungguhnya ngaji merdeka itu bukan karena Ada yang menjajah Sampai membutuhkan proklamasi Atau membutuhkan waktu kemerdekaan Tapi sebenarnya ngaji merdeka merupakan sebuah judul yang saya pilih Karena sesungguhnya hari ini kita mendapati kajian Itu ternyata banyak yang menjadikan kita justru hanya pindah dari satu Kebiasaan buruk kepada kebiasaan buruk yang lainnya Masih tidak sadar bahwasannya banyak diantara kita ketika ngaji terjajah dengan fanatisme kelompok Sehingga ketika kita ngaji menuntut ilmu Siapapun ostad yang kita ambil ilmunya Dan apapun hari kita mengambil kajian Ternyata kita tidak sadar bahwasannya kita terjajah dengan fanatisme Yang akhirnya mengubahkan pemusuhan antara satu dengan yang lainnya Padahal itu merupakan salah satu perkara yang justru harus kita merdekakan pertama kali Setelah niat di dalam kita belajar ilmu Karena yang dibutuhkan di dalam kita menuntut ilmu Bukan hanya niat yang tulus mencari ilmu adalah karena Allah Tetapi harusnya ketika kita menuntut ilmu Kita harus merdeka dari berbagai macam perkara Yang merusak kehidupan kita ketika mencari ilmu Salah satunya perkara yang merusak kehidupan kita mencari ilmu Yaitu adalah bagaimana ketika kita terjajah dengan sikap fanatisme Kepada apa yang kita pelajari Dan kepada siapapun yang kita pelajari Dan akhirnya tidak sadar Fanatisme itu mengikat kita Sampai akhirnya banyak keburukan kita peroleh Disebabkan sikap fanatisme ketika kita tidak merdeka di dalam kita menuntut ilmu Tentunya tidak usah saya tanya Betapa banyaknya orang hari ini yang mereka ngaji tetapi justru hanya pindah Dari dosa-dosa kecil tetapi berpindah kepada dosa yang besar Disebabkan sikap fanatisme Yang akhirnya menjadikan dia mencela Dia menghujat Dia menuding saudaranya dengan telunjuknya Dan tidak sedikit orang yang ketika dia belajar Justru akhirnya rusak semua kebaikan-kebaikan yang harusnya dia dapatkan Dalam proses dia mencari ilmu Dan ini satu fakta yang tidak bisa kita hindari Satu kenyataan yang kita dapatkan Walaupun tragis kita menyampaikan Inilah fakta yang terjadi Banyak orang yang ketika mereka belajar Justru aroma permusuhan sangat terasa Dan akhirnya majelis ilmu tidak lagi menjadi tempat yang nyaman Serta tempat yang adem untuk memperoleh kebenaran Tapi justru majelis ilmu menjadi tempat yang sangat panas Ketika kita mencari ilmu Tetapi komunitas tempat kita mencari ilmu Menjadikan kita akhirnya menikmati setiap permusuhan Di antara orang yang beriman Makanya saya bingung Kalau di tempat majelis ilmu saja Kita tidak bisa merasakan adem dan nyaman Tentrem Di mana lagi kita bisa mencari kenyamanan Kalau di majelis ilmu saja kita tidak merasa nyaman Kita mau mencari di kulkas Kulkasnya sekarang PLN naik Tarifnya Makanya kemudian akhirnya menjadikan kita Pusing Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita Faham harusnya di tempat pengajian itu tempat yang nyaman Kalau kemudian kita di tempat pengajian saja tidak bisa merasa nyaman Bahkan justru kita banyak menikmati permusuhan Terus apa bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang belum belajar Kalau ada pertempuran Ataupun ada pertikaian antara supporter bola Persib sama persija Mungkin kita masih memaklumi Karena mereka bukan orang taklim dan bukan ikut kajian Tetapi kalau kita mendapati pertikaian itu justru di tempat kajian Padahal banyak perkara yang menjadikan mereka itu sama Tapi karena hanya beda satu dan dua Akhirnya mereka meroncingkan gigi mereka di antara saudaranya Apa yang salah dengan kajian kita hari ini? Maka apa yang kita lihat hari ini Akan menjadi sesuatu yang paling menyedihkan ketika kita melihat Dakwah ini nanti diteruskan sama anak cucu kita Kalau bapaknya saja kayak saya Ostatusat yang lain Itu masih menikmati permusuhan Terus anak-anak kita terus bagaimana Bisa jadi kita hari ini baru tahdir-tahdiran di sosial media Tapi anak-anak kita bisa jadi sudah membawa senjata Dan bisa jadi ketika membunuh sudah mengatasnamakan kebenaran Atas nama dalih dan pembenaran Dan itulah yang kita khawatirkan Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti Kenapa saya berikan judul kajian kita pada kesempatan sore ini Dengan kata ngaji merdeka Karena sesungguhnya kita harus membebaskan Kajian yang kita ikuti Dan semua pembelajaran ilmu yang kita ikuti Bagaimana merdeka Dari seluruh perkara yang bisa merusak kehidupan kita Di dalam kita bertolakbul ilmi Dan inilah yang menjadikan kita ingin faham Bagaimana grid dan tahapan yang harus kita ketahui Supaya betul-betul ngajinya kita sebagaimana semestinya Dan tidak menjadikan ngajinya kita terjajah Bukan terjajah oleh Belanda dan Jepang Tapi terjajah oleh nafsu Ketika kita gampung untuk memenjci orang-orang yang kemudian kita musuhi Inilah yang menjadikan kita Pengen membahas tentang ngaji merdeka Maka pembahasan tentang ngaji merdeka ini Kita akan bagi menjadi lima poin Dan akhirnya dalam lima poin itu Semoga memberikan pencerahan untuk kita Tentang lima poin yang kita pelajari Dalam kajian kita Masalah ngaji merdeka Sekarang mari kita buka Satu persatu poin yang kita bahas Poin yang pertama yang kita bahas adalah Orang yang menjadi penuntut ilmu Yang pertama adalah Dia harus mengerti definisi ilmu yang benar itu bagaimana Supaya tidak mengembalikan kebenaran itu Kepada kelompok dan kepada ustad Karena orang kalau ngajinya itu masih terjajah Maka pasti dia akan Mengembalikan konsep kebenaran dan parameter kebenaran Bukan kepada sifat Tetapi kepada kelompok dan golongan Dia akan mengembalikan kebenaran kepada indikator radionya Dan kepada kelompok ustadnya Akhirnya kalau kita mengembalikan indikator kebenaran itu Kepada radio TV Yayasan Circle ustad dia Dan kelompok ustadnya Maka selamanya kita akan selalu memandang orang lain salah Karena indikatornya tidak berdasarkan kepada karakteristik dan sifat Tapi indikator kebenaran berdasarkan kepada kelompok Kalau sudah seperti ini rusaklah Kenapa dia salah Tidak termasuk ustad di radio saya Kenapa dia salah Dia tidak termasuk salah satu ustad di yayasan saya Kenapa kemudian kamu batil-batilkan dia dan syubhatkan dia Karena dia tidak termasuk sirgel kelompok ustad yang saya ambil ilmunya Kalau kita dalam gaya bertolabul ilmi semacam ini Tidak benar ini Makanya poin yang pertama adalah kita harus paham Kapan sebuah ilmu disebut dengan ilmu yang benar Indikatornya apa Supaya tidak ada lagi kaedah mengembalikan kebenaran kepada kaedah kelompok dan golongan Makanya para ulama dulu menyampaikan Kenali kebenaran itu dari sifatnya Kamu akan mengenal siapa yang berada di atas kebenaran itu Jangan mengembalikan Jangan mengembalikan kebenaran kepada kelompok Eh rusak Kalau kayak gitu Tetapi kita harus mengembalikan kebenaran pada sifatnya Maka kita akan mengenal siapa yang berjalan di atas kebenaran Makanya akhirnya kalau kita pahami tentang poin ini Kita berarti sudah ngerti Berarti kita sudah mulai paham Definisi ilmu yang benar itu bagaimana Maka definisi ilmu yang benar itu yang menjadi indikator kita Untuk menilai sesuatu itu berjalan di atas kebenaran Dan untuk menilai sesuatu itu berjalan di atas yang hak Yaitu adalah ketika kebenaran itu memiliki tiga sifat Dalam ilmu yang disampaikan Kalau ada seseorang ustad Ketika dia menyampaikan ilmu dari tiga perkara ini Tiga perkara ini Dia memiliki sifat tiga karakteristik yang kita bahas ini Maka pastikan itu dia berada di atas ilmu yang benar Walaupun dia bukan ustad Yang ada di televisi kita Walaupun dia tidak termasuk ustad Yang ada pada yajasan kita Sekarang apa itu Maka di dalam kita Man hashtalaki wali istidilal dibahas Tanjung yang benar itu setidaknya tiga Yang menjadi indikator seseorang berjalan di atas kebenaran Yang pertama Ta'atimu an-nusus Yang pertama Ta'atimu an-nusus Dia menjadi orang yang menyampaikan ilmu Tetapi menyuruh setiap jamaah dan umat yang belajar darinya Untuk selalu tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah Patuh tanpa syarat Ta'at tanpa tapi Kalau ada seorang ustad Ketika dia menyampaikan ilmu Dia sudah menyampaikan Keta'at tanpa tapi Kepatuhan tanpa syarat Maka pastikan dia berarti memiliki satu sifat ilmu yang benar Karena apa? Karena sesungguhnya inti keimanan kita Bagaimana kita tunduk Iman itu tanpa ketundukan Sebagaimana gula tanpa rasa manis Tidak bisa disebut iman Sebagaimana gula kalau tidak ada rasa manisnya Tidak bisa disebut gula Maka itu pola yang kita harus lihat Kalau ada ustad Ada dia menerikan sebuah tempat ta'lim Sifat yang pertama yang kita lihat Bukan namanya ustad itu siapa lalu di cek sama ustad dia Bukan gitu caranya Cara mengeceknya itu adalah Lihat dulu orangnya Apakah dia menyuruh umatnya dan jamaah yang datang kepadanya Untuk tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah Ataukah tidak Kalau iya contrek Sifat yang pertama dia miliki Tapi kalau ada seorang ustad yang kemudian menyuruh kepada umat dan jamaahnya Untuk mengkritik kitabullah dan mengkritik hadis Lalu mengomentari tentang sunnah Bahwasannya sunnah itu tidak relevan hari ini Nah itu sudah tinggalin aja Lebih baik pura-pura izin kencing Keluar pulang Hidupkan montor Iya Mengatakan Ini al-ma'idah itu 51 indikator orang itu radikal Kayak di TV kemarin kan gitu Bapak kok bisa nyebut indikator masjid terpapar radikal itu apa? Pemimpin tidak mau menerima pemimpin kafir Itu kan ada di surat al-ma'idah Ya itu radikal Orang kayak gitu kalau datang ke majid kita Sudah Pamit ya pak Mau kemana? Kencing Terus pulang Karena kemudian disitu dia sudah tidak menyuruh kita kepada intinya ilmu dan iman Intinya ilman itu kepatuhan dan ketundukan Makanya ketika ada seseorang ustad yang sudah menyampaikan Untuk tunduk dan patuh berarti dia sudah memiliki sifat ilmu Yang benar sepertiganya sudah digenggam dalam pembicaraan dan perbuatan dia Dan itulah yang kita fahami Karena intinya halusunah itu tunduk dan patuh terhadap dalil Dan jangan merasa yang tunduk itu kita tahu Nah itu yang bahaya Seakan-akan itu kalau kita ngomong tunduk kepada kita Beluh Nah itu yang tunduk saya Yang lain tidak ada yang tunduk Jangan gitu Makanya itu sifat yang pertama Sifat yang kedua Disebut dengan ilmu yang benar Yaitu adalah Sihatul Faham Yaitu ketika ustadnya ketika menyampaikan setiap ayat-ayat dari Al-Quran yang dia ceritakan Dia sampaikan Kepada setiap umat dan setiap jamaahnya Dia tidak pernah menggunakan logika akal Tapi selalu berpijak kepada tafsir yang ada di dalam rumpun ilmu Referensi ilmu Jadi dia tidak pernah berkata Kecuali kemudian menafsirkan Al-Quran dengan tafsir Kenapa harus tafsir ustad para sahabat Nabi Loh Karena tafsir para sahabat Nabi Karena sahabat Nabi adalah orang yang paling tahu bagaimana Al-Quran ketika diturunkan Para sahabat itu saksi mata Bukan saksi telinga Kita ambilkan analogi yang gampang Kita kalau melihat ada kejadian tabrakan Polisi ketika mengolah TKP Yang dicari polisi itu saksi mata atau saksi telinga Saksi mata Ini bagaimana kejadiannya Tadi hasilnya nyelip pak Sud gitu Terus ternyata tiba-tiba ada orang nyebrang Terus dia balik Ngecoba ngerim Nabrak ke sebelah kiri Mutar Jatuh helmnya pecah Terbentur dia dengan aspal Tapi tidak apa-apa Kelihatannya cuma gegar otak Itu saksi mata Coba kalau cerita ini sudah bersambung sama 10 orang Apalagi di pasar Wah sudah berubah Tadi gimana Caklan Oh kecaklaan Muter-muter Helmnya lepas Dia bergulung-gulung 30 meter Kepalanya pecah Membasahi aspal Otaknya keluar Sudah nambah Kenapa? Karena sudah diceritakan saksi Telinga Disitulah kita paham Kalau polisi Mengolah TKP Yang dicari itu saksi mata Maka sama Yang mengetahui Al-Quran Bagaimana tafsirnya Itu hanyalah sahabat Karena sahabat itu tahu Bagaimana Al-Quran diturunkan Makanya kalau ada orang Kok menafsirkan Al-Quran Dia berkata Menurut logika saya Sudah Itu berhati-hati Karena dia menggunakan logika Karena ayat itu bisa dibawa kemana-mana Sesuai dengan kemauan orang yang menyampaikan Sudah sering saya sampaikan Orang itu Kalau kita mau bermain cocok-cocokan Di Al-Quran itu banyak Jadinya ilmu Cocokologi Dicocok-cocokannya itu banyak Contoh ya Di antara bahayanya kita ketika menggunakan Al-Quran Tidak pakai tafsir Orang hamil disuruh membaca Surat Maryam dan Surat Yusuf Supaya kalau perempuan Kayak Maryam Kalau lagi Kayak Nabi Yusuf Cocok atau tidak cocok Cocok Tapi pas Atau benar atau tidak Tidak benar Orang hamil itu disuruh membaca Al-Quran Apa saja Tanpa mengkhususkan Surat Maryam dan Surat Yusuf Kalau kita pakai kayak gitu ya bahaya Nanti kalau kelupaan Istrinya membaca Al-Quran Jadi gajan Apalagi kalau Al-Ankabut Jadi Spiderman Dia Kok anak kita jadi Spiderman Maafi Pas ketika hamil saya membaca Al-Ankabut Loh itu tuh ada atau tidak ada di masyarakat kita Ada Wong Dukun aja bisa menggunakan ayat Kemudian dia pakai Seolah-olah dia yang mengolah ayat itu Kemudian dipakai untuk jampi-jampi Banyak Makanya kemudian orang yang menyampaikan Al-Quran itu harus dengan tafsir sahabat Makanya dalam ilmu yang benar Menempatkan sahabat itu tinggi Lebih rendah satu tingkat dari Nabi Tapi mereka sedekat-dekat itu dengan Rasulullah Makanya kalau kemudian ada orang Ustadz Kok kemudian dia sudah mulai menyesat-nyesatkan sahabat Nah udah Tinggal aja main WA Ya Koto aja Ustadznya Keluar Karena apa? Karena pasti tidak benar Loh sahabat kok disesatin dan dikafirkan Loh kalau sahabat disesatin dan dikafirkan Nah terus kita belajar agama Yang menjadi saksi matanya siapa? Saksi matanya sudah dikafirkan Loh kalau saksi mata sudah salah Apalagi saksi telinga Kan gitu Makanya kemudian kita lihat yang kedua Oh dia menggunakan tafsirnya itu apa? Karena Quran itu bisa dibawa kemana-mana Ada orang itu tidak mau sholat Itu juga ada dalilnya Kenapa tidak sholat? Pak D No sholat itu Kalau kita belum yakin Kalau sudah yakin Tidak sholat Dalilnya mana? Wak putrob baka hata ya tihakal yakin Sembahlah Tuhanmu sampai kamu Yakin Nek wis yakin Jadilah ajaran kepercayaan Ajaran eling-eling itu Punya dalil? Punya Kalau kita tidak faham Malah kita yang mantuk-mantuk Oh iya ya Ternyata saya salah itu Belajar sama Ustadz Umar Makanya tidak yakin-yakin Makanya disitulah kita harus paham Yang kedua Yaitu ketika Ustadznya menyampaikan ilmu Maka dia tidak pernah keluar dalam konteks setiap ayat Ditafsirkan dengan tafsir para sahabat Makanya maaf Ibu-ibu dan bapak itu harus punya setidaknya tafsir Al-Quranul Azim Dicek Ustadznya Kalau memang perlu Supaya setiap kita mendapatkan ilmu kita bisa mengecek bagaimana Tafsirannya di dalam tafsir sahabat Itu yang kedua Yang ketiga Yaitu adalah Al-iqtimatu ala sunnah as-sohihah Yaitu selalu berpegang Kepada hadis sang sahih Artinya sang Ustadz tidak pernah menyuruh Ibu-ibu tidak pernah menyuruh bapak-bapak Untuk mengambil hadis palsu Dia selalu ngomong hadis ini sahih Walaupun dalam permasalahan hadis itu Terjadi perbedaan para ulama Kalau sudah terjadi perbedaan diantara para ulama hadis Maka dia sikapnya menghargai Memang para ulama berbeda pendapat Itu banyak Kita mengambil contohnya Imam Tirmindi itu Imam Tirmindi itu Beliau itu pernah Beliau itu dalam definisinya Sering mengucapkan kata Hadisun sahihun hasanun Dalam satu hadis Kok bisa ya? Padahal hadis sahih dan hasan itu tingkatannya beda Hadis yang kuat namanya sahih Hadis yang lebih lemah namanya hasan Kok bisa Imam Tirmindi mengatakan satu hadis Disebut dengan hadis Sahihun hasanun Ternyata ditanyakan sama Imam Tirmindi Kok bisa? Artinya Ini hadis sahih menurut ulama yang disana Hasan menurut kaum yang disana Itu satu hadis beda dua Beda dua derajat Itu satu ulama Apalagi ulama-ulama yang lainnya Makanya saya sering menyampaikan Fikih itu luas Yang sempit Itu hati kita Paham ya? Fikih itu luas Yang sempit itu hati kita Makanya kemudian ketika ada seseorang Sudah menggunakan hadis itu Dihormatin perbedaan-perbedaan yang terjadi Contoh Perbedaan yang terjadi itu Berbeda itu apa? Contoh kayak Imam Nawawi Dia melaksanakan sholat Tasbih Dia menghasankan tentang sholat tasbih Walaupun saya tidak menghasankan dalil Dan tidak termasuk orang yang mengambil pendapat Bahwasannya dalil sholat tasbih itu hasan Tapi saya tetap menghormati Imam Nawawi Dan tidak kemudian menyalahkan pengikutnya Imam Nawawi Yang melaksanakan sholat Tasbih Walaupun saya secara pribadi Tidak sulat Tasbih Kenapa Ustadz saya cenderung kepada pendapat beberapa ulama hadis Hadis itu ada masalah dalam derajatnya Kalau setiap kita sudah mendapati ini Tiga ini Satu Tunduk dan patuh Terhadap kitabullah Dua Yaitu adalah bagaimana dia menggunakan tafsir para sahabat nabi Tiga Dia tunduk dan patuh Dia memakai tafsir para sahabat nabi Kemudian yang ketiga dia selalu berpegang dengan hadis sohi dan tidak pernah memerintahkan dengan hadis palsu Enak Enak jadinya Akhirnya apa? Pandangan kita bening melihat sesuatu dan tidak sumpek hitam ketika melihat sesuatu Karena apa? Indikator kebenaran dikembalikan kepada sifat dan bukan kepada kelompok Kalau mengembalikan kebenaran berdasarkan kelompok itu ya supaya Nanti akhirnya kita akan memakai kacamata hitam kalau melihat orang lain Dan pakai kacamata putih ketika melihat temannya Kayak gitu Dan akhirnya kita tidak pernah menjadi merdeka Terjajah Apa? Aroma permusuhan Dan akhirnya nikmatin nanti permusuhan Satu mesjid yang satu meletakkan sandal di sebelah kiri Yang satu sebelah kanan Tidak pernah mau ketemu Kenapa? Beda ustaz Kenapa kamu meletakkan sandal mau di sana? Iya Saya males ketemu itu dia Kenapa? Kemarin ikut 212 dia Mungkin gitu 212 tidak setuju dijadikan alat untuk bermusuhan Sampai saya pernah mendapati ada seorang akhwat Nolak seseorang ikhwan itu gara-gara apa? Ikhwannya itu ikut aksi bila Islam Kenapa ditolak? Tidak satu manhaj Kayak gitu banyak atau tidak banyak? Banyak Dan itu Masya Allah Orang-orang yang terjajah dengan pikiran mereka Itu yang pertama Yang kedua Yang kita harus mengerti adalah Sesungguhnya yang kita harus mengerti Yang kedua adalah Bahwasannya ketika ngaji itu harus betul-betul Berkomitmen untuk meninggalkan semua fanatisme Kelompok Yang kita sebut dengan ta'asub Karena tidak ada yang memariskan Karena tidak ada yang memariskan Masalah ta'asub dan fanatisme kelompok Kecuali pertama kali Yahudi Kita buka Al-Baqarah 89 Buka Al-Baqarah 89 Ya Oke Untung baca Al-Baqarah 89 Al-Baqarah surat keberapa? Usah nanya Ada kurannya? Ada kurannya mana? Bapak ada kurannya? Bapak ada kurannya? Bapak ada yang sudah dapetin? Dan setelah sampai Dan setelah sampai kepada mereka Kitab Al-Quran dari Allah Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Sedangkan sebelumnya mereka memohon Kemenangan atas orang-orang kafir Ternyata setelah sampai kepada mereka Apa yang telah mereka ketahui itu Mereka mengingkarinya Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar Surat yang kedua Ayat 89 Bagian atas Allah menyampaikan kepada kita Tentang ayat itu Di dalam tafsirnya Nanti dibuka tafsir Al-Quranul Azim Tafsir pada ayat itu Adalah sesungguhnya Orang yang paling banyak Mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad Sebelum Nabi Muhammad itu Diutus menjadi Nabi Itu siapa? Orang Yahudi Lu memang Yahudi sudah tahu Ustaz Sebelum Nabi Muhammad datang Oh sudah? Dari mana? Dari kitab Tawrat Makanya di dalam kitab Tawrat itu Dijelaskan Detail itu Ada seorang Nabi yang terakhir kali Yang bernama Ahmad Atau Muhammad Ciri-cirinya disampaikan oleh Allah Dalam kitab Tawrat Orang Yahudi Kenapa kok bisa mengharapkan Kedatangan Nabi Muhammad Karena pada saat itu Orang Yahudi Kalah di mana-mana Terhina dan terlunta-lunta Dia Dan dia betul-betul membutuhkan Membutuhkan seorang Nabi Karena keimanan orang Yahudi Dengan kultur kenabian Yang banyak Dilahirkan dari kalangan mereka Orang Yahudi itu tahu Kalau Nabi yang diutus Nanti membawa mu'jizat Dan orang Yahudi Mikir nanti Kalau mu'jizat itu Kemudian sudah ada Orang kafir semuanya kalah Dan tunduk kepada Bani Israel lagi Kenapa? Karena orang Yahudi itu tahu Betul Kulturnya kenabian itu Melekat pada konteks Kehidupan orang Yahudi Doa Ya Allah Turunkan Muhammad Turunkan Muhammad Ketika betul-betul Allah mengabulkan Permintaan doa mereka Deng Muhammad lahir Deng Semua sifat-sifat Muhammad Ada dalam kitab Tawrat Yang mereka baca Kaget mereka Lu Muhammad Malah datang Bukan dari kalangan Yahudi Datangnya Dari kalangan Orang Arab Padahal definisi Orang Arab Menurut orang Yahudi itu Lebih rendah Peradaban dari Peradaban Bani Israel Bani Israel itu Nabinya banyak Orang Arab Tidak ada nabi sekalipun Sudah peperangan Minum komer Nguburkan anak perempuan Sukanya perang Kabilah Lu malah turun Nabinya dari situ Padahal mereka Membaca Semua sifat yang ada Pada Muhammad Yang mereka lihat itu Betul-betul Semua sifat yang diceritakan Dalam Tawrat Lu sampai Tanda nabi di belakang pun Mereka tahu Itu benar nabi Makanya setelah Mereka tahu Bahwasannya itu Adalah Muhammad Dan ternyata Bukan datang dari Arab Kecewa Berat Dan akhirnya Apa? Fanatik Kelompok dia Tidak mungkin Kita beriman Sama orang yang Kemudian lebih rendah Kedudukan Kaumnya Daripada kaum kita Akhirnya Menolak Kafaru Mengingkarinya Makanya Laknat Allah Bagi orang yang Mengingkari Itu pertama kali Asal-muasal Fanatik Kelompok itu Paham gak? Maka kemudian Akhirnya Su'uluhuluh Di penyakit Buruk Nular Maka akhirnya Menimpa Kepada kaum muslimin Akhirnya apa? Fanatik Buta Dan akhirnya Pada waktu Ketika kaum muslimin Sudah tersulut Dengan fanatik Buta Terutama Ketika sudah Mulai ada Madhab Loh sampai Mereka berani Memalsukan hadis Makanya Kalau hari ini Baru menghujat Itu sebenarnya Casingnya aja Berbeda Kalau dulu Sampai Malsu hadis Hanya Untuk Membela Kepentingan Kelompoknya Akhirnya Apa? Tidak mau Menerima Kebenaran Kecuali Dari Kelompoknya Walaupun Yang lain Membawa Kebenaran Kalau bukan Termasuk Dari Kelompoknya Dan Golongannya Tolak Dan semakin Menolak Semakin Dia merasa Izzah Dan bangga Dengan Apa yang Dia yakini Yaitu Tidak Kalau Kalau semakin Banyak Menolak Itu Semakin Kokoh Dia Padahal Nabi Adalah Orang Yang Paling Anti Dengan Fanatisme Makanya Nabi Pernah Mendapatkan Ilmu Dari Yahudi Ketika Ilmu Itu Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Diambil Rasul Itu Rasul Kalau Nabi Itu Fanatik Buta Nabi Tidak Akan Ambil Ilmu Dari Yahudi Sekalipun Makanya Pernahkan Ada Yahudi Itu Yang Memberitahu Nabi Sahabatmu Itu Berbuat Syirik Syiriknya Apa Suka Mengatakan Demi Kaabah Salah Itu Yang Benar Warob Kaabah Yang Benar Demi Rob Kaabah Nabi Ketika Mendapati Orang Tua Yahudi Itu Ngomong Kayak Gitu Tidak Sungkan Untuk Ngambil Tidak Sungkan Untuk Ngambil Dia Dan Menjadikan Itu Menjadi Bagian Dari Syariat Sunnah Sekarang Lihat Orang Yang Kemudian Fanatik Buta Baca Tulisannya Orang Yang Bukan Kelompoknya Jangan Mau Walaupun Tulisan Itu Tidak Ada Masalah Hati-hati Subhat Menyambar Menyambar Sudah Menotopi Kayak Gitu Ditakut Takutin Umat Itu Dengan Kata-kata Apa Seakan-akan Bahwasannya Kalau Bukan Belajar Sama Dia Itu Pasti Menuju Neraka Kan Gitu Lah Umat Yang Tidak Ngerti Apa-apa Kemudian Ketika Dia Pengen Selamat Akhirnya Ngikutin Dan Akhirnya Terjebak Kepada Fanatisme Buta Dan Itu Rusak Makanya Fanatisme Buta Sudah Pernah Terjadi Pada Tahun Lapan Puluhan Sembilan Gitu Kita Dapatin 20 Tahun Yang Lalu 30 Tahun Yang Lalu Yaitu Fanatisme Antara Muhammadiyah Dengan NU Sudah Runcing Kita Nambah Nambah Sekarang Antara NU Dan Muhammadiyah Alhamdulillah Sekarang Sudah Mulai Mencair Apalagi Aksi 212 Memadukan Mereka Bareng-bareng Bisa Satu Jalan Ya Tidak Padahal Dulu Antara NU Dan Muhammadiyah Kenceng Bagaimana Permusuhannya Pertikainya Dalam Tanda Kutip Kalau Melihat Orang Itu Selalu Melihat Kepada Ibadahnya Baca Bismillah Keras Atau Tidak Keras Bismillahirrahmanirrahim NU Bismillahirrahmanirrahim MD Selat Subuh Kunut NU Kalau Tidak Kunut MD Sampai Ustad Aja Dikenali Ustad Ustad Kalau Nutupnya Dengan Kata Wallahul Wallahul Muwafiq Ila Kuwami Torik NU Itu Gaya Hasen Orang NU Wallahul Muwafiq Ila Kuwami Torik Kalau Ustad Nutup Wallahul Alam Bisawab MD Sampai Ada Ustad Yang Tidak Mau Dikenali MD Atau NO Digabung Wallahul Muwafiq Ila Kuwami Torik Wallahul Alam Bisawab Orang Bingung Ini NO Atau MD Penang Nggak Kita Ngelewati Teman Kayak Gitu Pernah Sekarang Muncul Lagi Tetapi Dengan Keseng Yang Baru Tapi Intinya Intinya Nyesatin Orang Dengan Berbekal Model Fanatisme Kelompok Sudah Kayak Gitu Makanya Akhirnya Yang Kedua Orang Itu Kalau Dia Belajar Jangan Fanatik Jangan Tak Asuk Kalau Dia Sering Mengatakan Kita Ini Terlalu Lemah Makanya Kita Tidak Mau Berkespekulasi Loh Kalau Ente Tau Hati Ente Lemah Kenapa Ente Yakin Ostad Ente Yang Paling Benar Katanya Hatinya Lemah Jangan Berlindung Di Bawah Ketiak Kata Kata Seakan Akan Kemudian Orang Yang Ngaji Kebanyak Ostad Itu Seakan Akan Orang Itu Adalah Orang Yang Tidak Punya Iman Kan Gitu Omongan Itu Kan Gitu Kalau Saya Simba Hati Hati Emang Kamu Kira Orang Yang Ngaji Ke Ostad Yang Lih Itu Kemudian Tidak Punya Iman Terus Hati 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 Orang Penuntut Ilmu Disebut Lalat Disebut Pramuka Emang Lesan Kamu Tidak Bisa Datangin Sesuatu Yang Baik Untuk Saudaramu Mengatakan Mana Celalat Orang Kok Dikatakan Lalat Diajak Ketemu Tidak Mau Ya kan Penuntut Ilmu Orang Baik Pengen Ngaji Dikatakan Pramuka Tapi Mengucapkan Pramuka Untuk Kemudian Mengelok Ngelok Apa Ngaji Sono Ngaji Sini Ngaji Tidak Jelas Seakan Akan Yang Jelas Itu Kayak Gitu Itu Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Itu Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Dan Itu Fakta Lapangan Makanya Akhirnya Tidak Merdeka Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Kita Harus Fahami Yang Kita Harus Mengerti Sesungguhnya Yang Ketiga Yang Kita Harus Mengerti Kaedah Ambil Baiknya Buang Buruknya Kaedah Ambil Baiknya Buang Buruknya Itu Merupakan Kaedah Yang Apabila Digunakan Pada Porsinya Dan Pada Kadarnya Itu Benar Selamat Tidak Berlabihan Ada 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 Ngomong Sobat Kata Ambil Baiknya Buang Buruknya Gara Ada Suara Ustadz Ngomong Kayak Gitu Dibuat Rame Rame Di Youtube Ambil Baiknya Buang Buruknya Itu Apabila Dilakukan Dan Dipraktekan Kaedah Itu Pada Porsinya Maka Ketika Diletakkan Pada Porsinya Itu Benar Selama Tidak Melampaui Batas Contoh Kaedah Itu Dipraktekan Oleh Para Ulama Contoh Para Ulama Ketika Mereka Melihat Kitabnya Imam Al-Ghuzali Yang Di Dalamnya Yaitu Yang Monumental Kitab Apa Itu Eh Ya Ulumuddin Disitu Ada Hadis Palsunya Ada Bukan Karena Imam Al-Ghuzali Itu Sengaja Memasukkan Hadis Palsu Karena Keterbatasan Yang Beliau Meliki Pada Saat Itu Sampai Tidak Tahu Kalau Itu Hadis Palsu Sebenarnya Kitab Itu Kitab Luar Biasa Atau Tidak Kitab Luar Biasa Kitab Ya Ya Allah Mudin Itu Ulama Ketika Melihat Kitab Ini Betul Bagus Untuk Memberikan Tempaan Pada Hati Dan Jiwa Maka Akhirnya Apa Yang Terjadi Para Ulama Kemudian Memberikan Ringkasan Lahirlah Kitab Dari Intinya Kitab Ya Allah Mudin Diberikan Satu Kitab Yang Dibuat Dan Diambil Oleh Imam Ibn Qudamah Namanya Apa Min Hajul Qasidin Itu dari kitab Ya Allah Mudin Ketika itu Tom Taru Tebel Dibuat lagi Mukhtasar Min Hajil Qasidin Itu Kaedah Ambil Baiknya Buang Buruknya Tapi Tapi Perlu Enggak Kita Menghujat Imam Al-Ghazali Enggak Ada Yang Kemudian Menghujat Al-Ghazali Kita Melihat Ibnu Hajar Imam Behaki Imam Nawawi Mereka Sakot Mereka Kepleset Dalam Asma Wasifat Keplesetnya Imam Nawawi Imam Ibnu Hajar Dalam Asma Wasifat Ya Sudah Keplesetnya Beliau Beliau Itu Pada Tempat Itu Tidak Menjadikan Kita Meninggalkan Semua ilmu Yang Disampaikan Oleh Beliau Beliau Itu Makanya Kita Tetap Membahas Kitab Priyatu Solihin Ada Enggak Hadis Lemahnya Ada Enggak Kitab Priyatu Solihin Ada Lemahnya Ada Ada Suruh Itu Ustadz-ustad Yang Sering Ngomong Bahwasanya Enggak Ada Ambil Baiknya Buang Buruknya Suruh Dia Untuk Kemudian Ini Kalau Memang Konsekuen Harusnya Tidak Mengambil Kitab Priyatu Solihin Untuk Kajian Dia Kenapa Disitu Ada Yang Doif Kok Tapi Kenapa Kita Mengkaji Kitab Itu Karena Kita Mengkajinya Yang Lemah Ya Kita Baca Kemudian Kita Ketaui Itu Lemah Yang Kuat Itu Kemudian Kita Amalkan Itu Kaedah Ambil Baiknya Buang Buruknya Makanya Kaedah Itu Ketika Dipakai Pada Tempatnya Pada Porsinya Kaedah Itu Benar Ustadz-kan Saya Lalu Lemah Saya Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Makanya Kita Memiliki Banyak Ustadz Jangan Hanya Satu Jangan Hanya Beberapa Orang Supaya Setiap Kita Mendapatkan Satu Maklumat Satu Informasi Kemudian Kita Bisa Share Kemudian Kita Bisa Bagikan Kemudian Kita Bisa Cross Cek Ini Bagaimana Ketika Kita Mendapati Banyak Referensi Jadi Ketika Itu Tidak Usah Kemudian Nyulut Marah Tidak Usah Kalaupun Ada Seorang Ustadz Salah Wajar Mungkin Ustadznya Lagi Pusing Mungkin Punya Masalah Akhirnya Dia Salah Kesalahan Yang Dia Pernah Lakukan Itu Tidak Menjadikan Kita Langsung Meninggalkan Semua Ilmu Yang Dimiliki Olehnya Kadang Kadang Lagi Ada Masalah Dengan Istrinya Kadang Kadang Lagi Ada Masalah Keluarganya Mungkin Kadang Kadang Belum Baca Kitabnya Karena Ketika Mau Beli Kitabnya Sudah Bayar Kontrakan Atau Bayar Pajuk Mobil Akhirnya Tidak Jadi Beli Kitabnya Akhirnya Itulah Yang Menjadikan Kita Memahami Ustadz itu Bukan Malaikat Dan Antum Kan Bukan Syeton Sampai Kemudian Menikmati Setiap Kesalahan Kan Gitu Karena Kalau Ada Murid Dapat Kesalahan Ustadz Senang Lantung Bedanya Apa Dengan Syeton Wah Salah Pada Menit Ini Salah Pada Menit Ketujuh Detik Kedua Puluh Empat Salah Namanya Kalau Digituin Ya Pasti Salah Namanya Kemudian Kita Menyampaikan Terkadang Terselip Kadang Ada Sesuatu Yang Salah Tapi Bukan Berarti Kemudian Kita Meninggalkan Semua Yang Disampaikan Olehnya Ambil Baiknya Buang Buruknya Itu Kedah Yang Benar Itu Yang Ketiga Yang Keempat Yang Keempat Yaitu Adalah Kalau Menjadi Tolibul Ilmi Jangan Menjadi Dan Jangan Memiliki Sifat Khawarij Jadi Kalau Kita Menjadi Tolibul Ilmi Jadikanlah Betul-betul Kita Ini Tolibul Ilmi Bagaimana Sifat Tolibul Ilmi Itu Sifat Tolibul Ilmi Tolibul Ilmi Sifatnya Bagaimana Ustadz Sifatnya Tolibul Ilmi Adalah Mereka Betul-betul Menjaga Diri Supaya Tidak Gampang Menyasatkan Dan Gampang Mengkafirkan Sekarang Kita Harus Faham Kalau Sifat Khawarij Itu Gimana Ustadz Sifat Khawarij Itu Imam Ibnu Cami Diterangkan Dalam Kitab Al-Khawarij Indah Ibni Cami Khawarij Itu Setidaknya Sifatnya Empat Sifat 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 Empat Apa Yang Pertama Orang Khawarij Itu Gampang Mengkafirkan Gampang Menyesatkan Intinya Orang Khawarij Itu Gampang Menyesatkan Atas Sesuatu Yang Tidak Pernah Ditabayun Oleh Mereka Sudah Disesatkan Dulu Ya Makanya Pada Zaman Rasulullah Sudah Ada Orang Yang Pemiliki Potensi Hatinya Kena Khawarij Namanya Siapa? Namanya Nabi Itu Lagi Mbagi Ganimah Ada Ganimah Yang Dibagikan Oleh Nabi Dengan Pembagian Yang Lebih Banyak Ya Kenapa Kabilah Itu Dikasih Ganimah Oleh Nabi Lebih Banyak Karena Kabilah Itu Baru Saja Masuk Islam Alas Nabi Tepat Atau Tidak Tepat Tepat Ternyata Dulkhu Wasirah Dibelakang Tahu Luka Bila Itu Dikasih Lebih Banyak Bukannya Dia Nanya Orang Khawarij Tidak Tidak Tepat 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 Ternyata Dulkhu Wasirah Dibelakang Tahu Luka Bila Bila Yub Taka Bila Wajuh Allah Ini Merupakan Pembagian Ganimah Yang Tidak Adel Dinyatkan Karena Allah Coba Nabi Disesatin Kenapa Tidak Mau Tabayun Tidak Mau Cross Check Sukanya Apa Sukanya Ngomong Di Kelompoknya Sendiri Itu Orang Khawarij Makanya Mereka Gampang Mengkafir Dan Gampang Menyesatkan Dua-duanya Yang sama Dikit Dikit Kafir 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 Atau Kalau tidak Kafir Sesat 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 Saya Tidak Sesat Itu sama Makanya kalau ada orang yang kemudian memiliki sifat yang semacam itu Hati-hati itu salah satu sifat khawariz Yang kedua Orang khawariz itu apa sifatnya? Gampang bersuddan kepada kepentingan-kepentingan komuslimin Ketika dulu Mu'awiyah dengan sahabat Ali Mereka berdamai Langsung orang khawariznya langsung mengatakan Dan berperasangka yang buruk Dia langsung berperasangka yang buruk kepada orang Mu'awiyah Dan kepada sahabat Ali bin Nabi Talib Makanya orang khawariz yang kedua itu Yang ketiga orang khawariz apa? Yaktuluna ahlal awzan Wayatuna ahlal kiblah Yaktuluna ahlal kiblah Wayatuna ahlal awzan Yang ketiga sifatnya orang khawariz apa? Memerangi orang muslim Tetapi membiarkan orang kafir dan orang musyrik yang menyembah berhala Sama muslim kencang Gigitnya itu taringnya Tajem Polpennya Menulis dengan tinta Darah kehormatan kaum muslimin Tetapi orang kafir selamat dari lesannya Orang kafir selamat dari lesannya Itu ciri orang khawariz yang ketiga Jadi kerjaannya itu Ngupiak-ngupiak Ngupiak-ngupiak Sibu aja sendiri kepada orang-orang muslim Tetapi orang kafir justru malah selamat dari lesannya Kemudian sifat mereka yang keempat Rajin ibadah Jangan tanya Kalau ibadah Ibadahnya itu rajin banget Ibadahnya itu rajin banget Makanya Nabi sampai mengatakan Sholat kamu tidak mampu menandingi sholat mereka Puasa kamu tidak mampu menandingi puasa mereka Quran kamu tidak mampu menandingi Quran mereka Artinya Orang khawariz itu malah justru tampak secara penampakan mata Sholih Betul Sholatnya Qurannya Puasanya Oh Masya Allah Luar biasa Bukan berarti nanti kita tidak beramal sholih loh ya Bukan berarti kita tidak sholat Tidak puasa Tidak sholat malam Salah itu Kita tetap selalu berusaha Memaksimalkan ibadah Jangan sampai nanti malam dibangunkan Sholat hajud Tidak Nanti kayak orang khawariz Nah itu salah Tapi orang khawariz Ketika ibadah itu dilakukan Tidak pernah melewati kerongkongannya Makanya akhirnya ibadah itu dipakai untuk menyesatkan Dan dipakai untuk menggafirkan setiap orang Dengan ibadah yang telah dilakukan mereka Makanya ada ikhwan itu nanya sama saya Saya dituduh khawariz Ustaz Antum rajin baca Quran tidak jarang Tajud jarang Antum tidak khawariz Antum lumah iman Karena kemudian bukan orang yang tak atibadah Maka kemudian disitulah akhirnya kita memahami orang khawariz itu Sifat mereka yang keempat semacam itu Bukan berarti kita tidak mengamalkan yang wajib dan yang sunah Kita harus mengamalkan Tapi kalau pun kita mengamalkan yang wajib dan yang sunah Bukan berarti kita boleh menyesatkan setiap orang Faham disitu Makanya jadilah tolibul ilmi dan tidak menjadi orang khawariz Itu yang ke Tiga Itu yang keempat Yang kelima yang terakhir Poin yang penting juga Yang kelima di dalam kita ngaji merdeka itu apa Harus mempadu padankan antara ilmu dengan akhlak Ketika sudah belajar itu Yang asalnya kaku jadi lembut Yang asalnya kaku jadi lunak Yang asalnya kasar jadi lembut Karena semrohnya buah manisnya ilmu itu terletak pada akhlak yang baik Kalau tidak paham tentang orang lain diam Tidak mendolimi orang lain Dan sesungguhnya indikator keberkahan kita pada ilmu Terletak pada akhlak yang baik Makanya Rasulullah SAW itu ketika ngajarin para sahabat Kan para sahabat dipuji Allah Bagaimana pujian Allah kepada para sahabat Muhammadur Rasulullah Muhammad dan orang yang beriman bersama Namanya itu para sahabat itu rahmat kepada orang yang beriman Tetapi keras kepada orang kafir Jadi buah kita ngikutin sunnah itu harusnya sikap itu yang terbentuk Sama orang yang beriman rahmat Sama orang kafir tegas dan keras selama mereka memusuhi Allah Jangan dibalik Jangan dibalik Sama muslim keras Sama orang kafir Lembut dikit-dikit didoakan Didoakan Kalau sama muslim dihujat Bisa-bisa Ya kan? Ada seseorang yang menghina Al-Quran Didoakan Ada orang yang turun untuk membela aksi Bela Al-Quran Dikatakan itu harus ditumpahkan darahnya Nanti kan kebalik bola itu Bukankah orang yang turun itu Kalau itu menurut dia salah Itu kan juga harus didoakan Itulah orang-orang yang terjangkiti penyakit-penyakit yang khawaris tadi Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita Makanya ngaji kita merdeka Bukan berarti itu terjajah Jadi jangan nanya Nanti pertanyaannya Ngaji merdeka itu proklamasinya kapan Nostadya? Tidak ada Ngaji merdeka itu maksudnya adalah bagaimana ngaji kita Tradisi kita menonton ilmu Tradisi yang terbebas dari semua kungkungan dan belenggu-belenggu yang merusak Semua perjalanan kita ketika mencari ilmu Wallah alam bisawab Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini Semoga Allah memberikan keberkahan Yang menyampaikan belum tentu ngajinya juga merdeka Masih banyak kekurangan Karena memang tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini Semoga Allah merahmati Memberikan kebaikan kepada kita Dan kita cukupkan gajian kita pada kesempatan sore kali ini Ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan Ya Ustaz, Assalamualaikum Assalamualaikum Mengenai sholat, berwudhu, toharo, dan lain sebagainya Namanya Viki ya Ustaz Jadi banyak, banyak model Saya lihat adi hidayat begitu Encyklopedi sholat begitu Bulu khulmarom begitu Lalu kemudian ketika beliau mengajarkan itu Salah satu toharonya adalah Bersuci menggunakan tanah Sebetulnya Iya-iya saja Memang betul Tapi kemudian ketika salah satu dari jemaah itu Mulai menjuruskan ke sana Pertanyaannya begini Ustaz, apakah perlu saya membawa tanah ke dalam kamar mandi? Jadi disiapkan tanah gitu Saya berpikir Wah ini kalau untuk orang-orang yang baru belajar Saya takut Kerepotan sendiri gitu loh Sementara Allah tidak membuat kami repot Akhirnya Saya berunding Kemudian saya tidak ikut lagi kajian itu Kajian yang mengenai buku Hidayat Hidayat Apakah benar Tindakan saya ini Karena Ya jadinya kalau saya rasa itu Apa terlalu memberat-beratkan Ada buku lain gitu loh Kenapa mesti memberatkan? Maaf Itu pertanyaan saya seperti itu Betulkah saya berhenti? Sebenarnya tidak usah berhenti Ibu Ibu belajar saja Kalau Ibu sudah memiliki keyakinan terhadap semua persoalan itu Ya tinggal Ibu Belajar pada kitab itu Hanya untuk menambah pencerahan dan menambah Menambah wawasan saja Selama memang pada kitab itu Nanti kita juga menjelaskan Suga kita mengkombin dengan referensi-referensi yang lainnya Kalau Ibu mendapati disitu ada faedah Ambil faedahnya Tapi kalau Ibu merasa disitu sudah tidak ada lagi faedahnya Ya tidak apa-apa berhenti Tapi kalau merasa Ibu sudah punya basic Ya sudah tidak apa-apa belajar saja Tapi kalau menurut Ibu tidak ada faedahnya Ustaz akhirnya ya sudah tidak apa-apa Mau di mana? Cuma tidak ada faedahnya Cuma tidak usah mengomentari dengan komentar-komentar yang tidak se-yogyanya Dan tidak sesemarangnya Paham ya? Yang lain ketawa Ibu itu tidak ketawa Berarti lo tidak paham Jadi jangan sampai kita berkomentar tidak se-yogyanya Dan sesemarangnya Saya kira cukup kajian kita pada kesempatan sore kali ini Semoga Allah memberkahi Subhanakallahumma Wabihamdika Shadu ala ilaha ila Antas Takfiruka Wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh